Hai guys, semuanya saya Rio, channel GoFotografer Ya, bagi kamu yang baru pun lihat ini, jangan pakai tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami di at GoFotografer Oke, sebelum lanjut, silahkan like dan komen ya untuk video-video GoFotografer Oke, sebelum ini kita akan membahas Depth of Field atau DOF dan DOF ini merupakan teknik fotografi yang mendasar juga guys DOF sendiri berfungsi untuk menentukan ketajaman objek yang akan difoto Apakah objek dibuat fokus semuanya atau ada salah satu bagian yang dibuat fokus dan yang lainnya dibuat tidak fokus atau ngeblur Misalkan, ketika kamu menggunakan diafragma di bawah 2,8, 1,4, 1,2 dan ini akan membentuk suatu ruang ketajaman ya khususnya untuk objek yang di depan dan yang lainnya menjadi ngeblur atau foto yang di belakang menjadi tajam dan yang lainnya menjadi ngeblur Sedangkan jika kamu menggunakan diafragma di atas 11, 11, 22 gitu ya maka gambar akan terlihat jelas semua dan ini ketika kamu menggunakan diafragma 11, 16, 18, 22 gitu ya ini kamu bisa menggunakan fotografi untuk landscape Setiap foto memiliki kedalaman atau depth itu yang terbagi menjadi dua baik itu foreground maupun ke backgroundnya dan untuk titik fokusnya kamu bisa tentukan apakah yang fokusnya di depan atau fokusnya di belakang dan ini yang bisa membentuk ruang ketajaman tertentu Nah, untuk penggunaan diafragma ini juga berfungsi untuk membuat gambar menjadi lebih hidup dan sedang menunjukkan pesan di dalam foto tersebut Nah, itu adalah fungsi dari diafragma sendiri guys Jadi, kamu harus paham bagaimana caranya untuk membuat DOF dalam sebuah objek foto Oke, cukup mudah bukan? Jika kamu tanyaan, silakan tulis di komentar saya akan menjawab semua pertanyaanmu Oke guys, GoFotografer adalah foto informasi tentang fotografi tutorial, unboxing, review produk dan memajukan Fotografer di Indonesia Jika kamu perkenan, silakan like dan subscribe ini untuk info tentang fotografi di Indonesia Saya Riu, subscribe video Koptografer lainnya See ya!